Halo Saltlings, balik lagi di channel Kokohyu Nah kali ini kita masuk di sesi Bay Combo Kali ini bahasanya adalah Meta Phoenix Ini adalah Bay Perfect Phoenix Yang dulu masuk di kategori Meta Kalau kalian tidak tahu Meta Itu adalah Most Effective Tactical Available Jadi sesuatu yang secara teknis atau secara statistik Winratenya tinggi dan sering dipakai buat battle Nah ini kombonya ada Perfect Phoenix over Atomic Kenapa pakai Over? Ya karena dulu pakenya Outer teman-teman Karena dulu pakai Outer Jadi buat ngejar Meta sekarang Yang disknya agak berat Kokohyu pakai Disk Over Kita nanti timbang berat semua Bay-nya juga yang ada di sini Kita bakal upgrade Kombo Phoenix ini ke Kombo Phoenix yang baru Karena di DB Itu ada Phoenix yang di upgrade ya teman-teman Istilahnya di upgrade lah Kalian bisa lihat dari bentuknya aja Phoenix lama segini Phoenix yang baru Kombo Prominence Phoenix itu segitu Nah untuk lawannya Kokohyu bikin kombo Sephir Perseus Wheel Universe Pakai L dan F Gear teman-teman Kenapa nggak pakai Metal Universe aja Soalnya ngejar warna juga nih biar cakep Oke kombo ini juga lumayan kompetitif ya Kalau kalian masuk di turnamen atau gathering beberapa kali Ini kalian juga misalnya Pengen cari kombo yang bisa buat Tanding atau lomba Kalian pakai kombo ini boleh Dan ini cocok banget di stadium yang baru ya Stadium DB Nah ini salah satu alasan Kenapa Kokohyu pengen reissue Atau memperkenalkan Kombo Phoenix yang baru Jadi Kokohyu mau ngasih tau kalian Apakah Perfect Phoenix masih bisa dipakai di DB Sebenarnya semua seri Beyblade Burst Itu bisa dipakai di DB Karena ya sekali lagi Tidak ada yang absolute dalam Beybattle teman-teman Oke ini kombonya kayak gitu Ini lumayan berat loh teman-teman Bey-bey defense ya Jadi tema kali ini adalah Defensive Combo Karena Bey defense yang lumayan terkenal itu Phoenix Ini Kokohyu bikin kombonya Kombo Phoenix yang baru Ada Rominance Phoenix Giga Atomic Pakai Armor 6 teman-teman Itu Armor 6 merah Cakep sih Kenapa nggak disamain aja Misalnya Perfect Phoenix nya pakai Outer Yang ini pakai Over Ya nanti Koko jelasin deh Kenapa Kayak gitu Sekalian kita battle teman-teman Nah untuk berat-berat Bey nya Kalian bisa lihat di slide berikut Oke itu dia kombo-kombo dan berat Bey nya Gak perlu lama-lama langsung aja Let's go to the battle Oke ini dia stadium udah masuk Dan Kokohyu Dan Kokohyu bakal pakai Perfect Phoenix nya dulu buat battle pertama teman-teman Jadi nanti battlenya Prominence Phoenix lawan Dangerous Perseus Abis itu Prominence Phoenix lawan Dangerous Perseus Terus yang terakhir Perfect Phoenix lawan Prominence Phoenix teman-teman Oke kita langsung aja ke battle pertama Oke kita langsung aja ke battle pertama First battle Ready 3,2,1 Go shoot Armor nya Armor nya keluar teman-teman Waduh burst Hahaha Oke Keren emang Burst teman-teman Oke nanti gini kita Bikin 5 battle Tiap match Jadi Kokohyu gak scoring ya teman-teman Maksudnya Nanti Kokohyu tetep kasih skor diatas Tapi 5 kali battle Setiap Combo yang tadi Kokohyu kasih Biar ada data battlenya teman-teman Dan ini gak Kokohyu cut ya teman-teman ya Maksudnya gak Kokohyu pilihin yang bagus-bagus gitu Enggak Ini Apa adanya aja Sekali take lah Oke kita ke battle kedua Ready 3,2,1 Go shoot Buat yang pengen tau Buat yang pengen tau Sama siapa Kokohyu biasa latih tanding battle Bayblade Kayak gitu Cari-cari combo Atau kayak gimana Jawabannya adalah Istrinya Kokohyu Yang pake dangerous persiaus Ini istrinya Kokohyu Sebenernya dia jago main Bayblade Cuman Gak mau Battle aja Oke kalah lagi Kalah berat juga sih Langsung next battle Doain Kokohyu Biar anak Kokohyu nanti Lahirnya selamat ya teman-teman ya Perkiraan Januari sih Terat dikit Next battle 3,2,1 Go shoot Ohohoh ditendang Oke Ini rulingnya ruling 3G biasa loh teman-teman Jadi over finish tetep dihitung satu ya Next battle 3,2,1 Go shoot Battle keempat Ini atomic di DB Stadium masih lumayan oke ya teman-teman ya Walaupun masih kalah performanya sama Universe Kalau menurut Kokohyu Aduh siapa tadi Oke daripada penasaran Kita lihat replaynya aja teman-teman Scoringnya nanti Kokohyu kasih di atas Kita ke battle kelima Jadi last battle buat match kali ini Jadi last battle buat Combo Perfect Phoenix lawan Dangerous Perseus Ready 3,2,1 Go shoot Dan Perfect Phoenix ini masih oke ya dipake lawan Bay Bay DB Kokohyu sempet pake di Mana ya kemaren ya Di gathering Bay Jackers lah Iseng-iseng Gak taunya masih oke Wih Phoenix Nah itu dia Battle Perfect Phoenix lawan Dangerous Perseus teman-teman Nah ini misalnya Kokohyu Ganti discnya pake yang lebih ringan dari over Itu Pasti udah kalah 5 match ya dari tadi ya Terus Kalo Kokohyu juga pake drivernya X10 Plus Itu sebenernya X10 Plus Lebih membantu ke battle LAD Kalo misalnya lawan putaran kiri Cuman karena Sekarang udah ada driver-driver macam drift Dan kawan-kawannya Itu udah susah banget ngincar LAD yang kita mau gitu teman-teman Ya meta bergeser lah kehidupan Pasti berubah suatu saat Dan itu yang namanya inovasi ya teman-teman ya Oke kita pindah dulu ke kombo yang lain Ada Prominence Phoenix Giga Atomic 6 Ini 6 nya pake warna merah biar sangar sekalian Giga nya belum ada yang repaint sih Benernya Atomic kalo Ada Atomic yang merah dari wallboard Itu Makin keren sih ya teman-teman ya Cuman carinya susah Battle pertama Ready 3,2,1 Go Shoot Nah tadi Kokohyu bilang kenapa gak pake over aja ya Soalnya BDB ini Lebih lebar Dan Over itu OWD nya lebih di bawah Dan kurang mendukung LAD teman-teman Jadi Agak kurang recommended sih Kalo pake Giga Gak terlalu scrapping Ini kenapa Kokohyu pake Giga Gak over Jadi Gak nge-copy Perfect Phoenix Outer Atomic Jadi Prominence Phoenix Over Atomic Itu Itu alasannya teman-teman Jadi Biar aja pake Giga Kita Ambil kombo Yang bisa Membantu kita dalam battle Ini guide aja ya buat teman-temannya Oke kita lanjut ke battle kedua Ready 3,2,1 Go Shoot Nah Kokohyu lupa bahas sedikit nih Kenapa kokohyu pake Normal mode yang gak heavy mode di blade prominence nya itu karena kokohyu pengen armor nya gampang lepas Kalo armor nya gampang lepas Phoenix itu attack nya lebih enak teman-teman Tapi sebenernya kalo armor nya dipasang di heavy mode pun tetep bisa bagus Terus Nah dia lebih nahan lah Dari impact nya Terus Tetep bisa ada chance buat Apa ya namanya Armor nya copot Cuman Ini semacam life saver nya dia aja Kayak Perfect Phoenix Kalo misalnya armor nya kelepas Itu lebih stabil teman-teman Ya sebenernya ini sama Cuman karena ini Blade yang dibawahnya ini Gak pake armor juga udah sama lebarnya Jadi Ya gini lah Ya ini kombo-kombo panduan buat kalian juga ya teman-teman ya Kokohyu gak bisa Ngomong banyak sih Cuman Ya kombo ini bagus gitu aja Gak Ngomong 100% bisa menang gak Tergantung situasi dan kondisi di stadium nantinya Next battle Ready 3 2 1 go shoot Nah Beyblade seri super king ke atas itu Tetep bisa burst ya teman-teman ya Cuman ya Agak lebih susah aja Iya Masih menang Next battle Next battle Ready 3 2 1 go shoot Itu atomic Atomic breast shoot nya dari Agan bullets ya teman-teman Waduh Aduh dangerous nya sangat Padahal udah keren-keren pake atomic breast Jadi kalo kalian pake driver atomic Angling dari launcher kalian itu agak kesana sedikit biar beyblade nya nanti mendarat disini Jadi agak Apa ya Scraping-scraping ngerem-ngerem dikit gitu Cuman Itu bisa Ngebantu kalian buat ngindarin attack Atau malah Counter attack teman-teman Dan Atomic ini mendukung banget buat hal itu Jadi Oke kita tadi udah ditendang Kita bakal Lanjut ke Last battle Buat Prominence phoenix lawan Dangerous Perseus Ready 3 2 1 go shoot Nah itu tadi yang teman-teman Itu tadi ya teman-teman Yang kokohyu bahas Nggak 100% menang Tetep banyak faktor yang Kita nggak tahu di stadium Karena beyblade ini serunya disitu sih Ya Ya stabil Stabil Oke Asik teman-teman Dan giga ini Masuk Di driver yang OED nya Tinggi Jadi Semakin Dia stabil di tengah Itu ngebantu banget buat defensive Nah ini sekarang Sesi Antara Old meta Versus New phoenix Kenapa nggak bilang new meta Ya karena ini nggak tahu bakal masuk meta Apa nggak gitu Ya ini kokohyu bisa bilang Upgraded old meta ya Soalnya Disnya beda Nah kokohyu bakal pakai ini Yang ini bakal dipakai istri kokohyu First battle Ready 3 2 1 go shoot Bakal ada armor lepas-lepas Arenanya ramen Belum 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 ada istilah tuning-tuning segala macem woi peruminans dikit second battle ready 3 2 1 go shoot asik juga loh nah udah copot waduh iya iya disuruh makan disuruh makan armor wih masih bisa menang loh itu ya teman-teman kalau armornya kelepas itu jadi IWD kalau armornya intake begini jadi OED jadi beratnya ke arah luar kalau ininya kelepas jadi IWD dan disini didukung sama berat dari this offer sendiri teman-teman next battle ready 3 2 1 go shoot ini agak susah ya teman-teman prominensnya kalau nggak ngeluarin armornya nggak nggak mecahin armornya cuman iya iya siapa yang tidur duluan Oke perfect Phoenix karena pakai offer jadi dia lebih scrapping temen-temen dan kalau misalnya udah ngiring ya kasusnya sama kayak eh panis ketemu astral battle keempat ready 3 2 1 go shoot atomic press oke 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 lepas lagi armornya iya disuruh makan armor kasih armornya terus 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 aduh ini duluan yang berhenti teman-teman dan prominensnya jago oke battle kelima last battle buat match hari ini dan dan semua rangkaian battle kokohyu kali ini ready 3 2 1 go shoot ya kenapa armor prominensnya nggak lepas gitu ya ini soalnya alamannya Phoenix kalau misalnya alamannya yang attacknya lebih bagus bakal kelepas kayak tadi kena dangerous beberapa kali lepas ya iya kena injek kena injek kena injek kena injek siapa yang bobo duluan iya padahal nginjek dia oke nah itu dia teman-teman battle dan sesi bayi combo buat hari ini gimana menurut kalian komen aja dibawah ya teman-teman ya atau kalian kalau misalnya pengen request combo buat di review kokohyu buka dengan stadium terbuka bukan tangan terbuka stadium terbuka soalnya ngetesnya tetep di stadium teman-teman nah itu dia teman-teman kalau kalian punya pertanyaan atau request langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya kokohyu dan bayjackers untuk penjelasan kombo dan battle nya tadi udah kokohyu bahas di selama battle ya teman-teman ya semoga kalian suka kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax